Kepala sekolah yang mengendarai motor selamat dari maut setelah motor yang dikendarainya di serempet kereta api Logawa, jurusan Jember Purwokerto di perlintasan sebidang. Pengguna jalan dan warga Keluran Pilang Kejamatan Kademangan Kota Probolingko dikagetkan dengan seorang pengendara motor di serempet kereta api di perlintasan sebidang. Korban diketahui bernama Raden Rara Retna Wahyu Ningsih usia 57 tahun, warga Keluran Mangunharjo Kejamatan Mayangan Kota Probolingko. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit Dr. Muhammad Saleh, sementara motor metik nomor polisi N2932 Kiwe yang dikendarai korban rusak akibat terserempet kereta. Dari kesaksian korban yang juga guru sekolah dasar negeri Pilang I, dirinya melaju dari utara ke selatan untuk menghadiri rapat di kantor Keluran Pilang. Saat melaju di tengah rel itulah, tanpa disadari kereta api datang dari arah timur dan akhirnya menyerempet bagian belakang motor, baik dirinya maupun motornya sempat terlempar beberapa meter. Dari barat itu sudah sepi, makanya saya sudah ke utara. Langsung saya, saya juga lupa kalau jam-jam setiap itu memang kereta korban timur. Saya sudah sampai ke utara, enggak durulnya saya, sudah berburu-buru, abis itu langsung takut saya, tuas gitu. Setelahnya saya jatuh ke timur, sepeda saya ke sawah, ke barat. Berarti kena sepedanya, Bu? Ya, kena ekor, kena slide korban. Sumpah terpelanting gitu ya? Iya, saya terpelanting. Sementara kepolisian dari Satlantas Polres Pro Bolingga Kota melakukan olah tempat kejadian perkara, dugaan korban kurang hati-hati saat melintasi rel di perlintasan sebidang. Warga dihimbau agar berhati-hati saat melintas di perlintasan sebidang, karena kereta api sewaktu-waktu melintas. Farid Falevi, JTVM Terima kasih. Terima kasih.